Intro Oke, balik lagi di channel Ngal Cio Kali ini kita akan membahas soal Harta, Tahta, Seria Jodul-judulnya clickbait sekali Tapi ini berhubungan, karena gini Seria di tahun 90-an kan berjaya bisa dibilang ya Salah satu liga terbaik di dunia bahkan Dan itu adalah masa-masa persaingan dari pengusaha-pengusaha Italia saat itu Mau kita bahas nih, siapa aja pengusaha-pengusaha era 90-an Yang membawa klubnya Dulu istilahnya biar tekor asal ke Sohor Iya, bener Ada siapa aja Mas Adit? Banyak sih itu tentunya gak bisa dilepas dari Silvio Berlusconi Terus kayak Sergio Kranyoti Terus Anjeli masih Terus Moratti Ya termasuk juga Apa namanya Presiden-presiden dari klub-klub yang di luar dari Apa? Magnificent Seven itu ya Kayak Zamparini, Gauci Ya itu Ya Tanzi Tanzi Banyak, tapi emang Kalau gue ngeliatnya Kalau emang klub-klub Bola itu emang pengen Apa? Pengen berprestasi Ya emang harus keluar duit sih Dulu Kalau dulu rumusannya gitu Sesimpel itu Presidennya berani jor-joran Terus klubnya itu Otomatis berprestasi gitu Itu yang Dan ini gak bisa dilepas dari Berlusconi sih waktu itu Jadi selain dia emang Menggunakan pengaruh media Dia kan punya perusahaan media ya Terus Dia juga kemudian Yang Pertama kali Yang gue tau sih yang Kebijakan transfernya itu Bener-bener jor-joran Ngedatangin pemain bintang Dan akhirnya Kebanyakan klub-klub seri A itu Bisa dibilang Ikut Ngikutin cara kayak gitu Bahkan klub-klub Premier League Itu juga Akhirnya sama gitu Kayak sekarang Jadi Apa Perumusannya Berlusconi itu waktu itu Karena dia pengen konsisten Main menang di seri A dan di Eropa Dia tuh Satu posisi itu harus ada dua pemain yang sama-sama Bagus gitu Itu kan Waktu itu belum ada Klub yang punya visi kayak gitu Dan itu emang Berlusconi yang mulai Berarti soal kedalaman squad tuh Berlusconi yang Itu lah ya Bisa dibilang ya Iya bisa dibilang gitu sih Nah Itu kan usahanya Berlusconi waktu itu Media mas ya Iya media Selain untuk Apa ya Menongkrak nama baiknya Popularitasnya juga dimanfaatin Ke dunia politik saat itu Iya Untuk urusan tahta Kalau keranyoti saat itu Usahanya mas Keranyoti itu Cirio Cirio ya Jadi Cirio itu Lebih ke makanan Produksi makanan Jadi Sebenarnya Cirio itu Gak cuman Lazio sebenarnya Jadi sebelum era keranyoti Ngambil alih Lazio Cirio itu sempat jadi Sponsornya Napoli Sebenernya Oh iya iya Jadi waktu eranya Maradona Itu ada Cirio Cuman semenjak 92 Keranyoti Melihat Bahwa dia juga Ingin Mempunyai Gengsi Di ranah Itali ya Selain dia pengusaha Pengusaha hebat Dia juga ingin membuktikan Bahwa dia punya nama Di Itali Dengan cara Kalau di Itali Waktu itu ya Membeli klub Sepak bola Karena memang Calcio itu Di seri A itu Sangat hegemoninya Dunia bahkan Bisa dibayangkan Hampir semua Pengusaha Dan juga pemain Hebat itu Semua 90-an Pasti ke Liga Itali Jadi Bahkan yang memulai Keranyoti itu Membeli Salah satu Pentolan di Tottenham Waktu itu kan Si Gaza Bahkan Menjadikan Lazio Klub Itali pertama Yang disiarkan Langsung live Di Inggris Jadi Itu Mendongkrak Banyak hal Jadi Sisi komersil Juga akhirnya Meningkat tajam Bahkan Boleh dibilang Seri A itu Dengan Magnificent Seven Atau Magnifico CT Itu jadi Pusat kiblatnya dunia Bisa dibayangkan Bahkan Jersey ketiga itu Liga Itali Yang nemuin Salah satu yang Pelopor Ada Jersey ketiga Di saat Klub-klub Liga lain Mungkin cuman Kandang dan tandang Nah di Sisi lain Ada Klub-klub Yang dimiliki Memang pengusaha-pengusaha Yang saat itu Usahanya bisa dibilang Mentereng lah Di Itali kan Ada Moratti Yang punya Pirelli Perusahaan Ban Terus Agnelli Udah Tau gak pasti Usahanya Otomotif Otomotif Terus ada Si ini nih Yang cukup kontroversial Juga saat itu Dari Parma Kalisto Tanzi Usahanya Susu Parmalat kan Itu kayaknya produk Dairy Ada susu Keju Nah itu kan Dia pengusaha Lokal Pengen membawa Nama klubnya Ikut bersaing Di Seri A Seperti kata Mas Wisner Tadi Memang lagi jadi sorotan Di dunia Dan dia pun Jor-joran saat itu Kalisto Tanzi Iya bener Karena emang Tadinya kan Kalau dibandingin Sama tim-tim yang tadi Kita bicarakan Parma itu kan Pada saat itu ya Tahun 90-an Tradisinya itu kan Masih kurang Jadi emang Satu-satunya cara Untuk Menggebrak Atau mendobrak Itu ya Dengan Ngedatengin banyak Pemain bintang Dan Parma waktu itu Transfernya emang Bagus sih Pemain-pemain Mereka gak beli Pemain bintang yang udah jadi Tapi calon bintang Jadi mereka tuh bisa Ngorbitin Kayak Crespo Terus kayak waktu itu Ferron Almeida Itu kan sebelum Pindah ke Lazio Main di Parma dulu kan Itu kan Yang ngebuktiin mereka Juga punya strategi Transfer yang Bagus juga gitu Terus Ya selain Tadi Selain Tanzi Itu juga ada Kalau Sampdoria itu Mantovani Itu juga Paolo Mantovani Itu juga waktu itu Pada saat itu Menggebrak juga ya Pertama dia Ngebrak Apa Hegemoni di kotanya dulu kan Jadi bayang-bayang Genoa terus kan Tapi terus Tau-tau dia dengan Pemain kayak Mancini Viali Jugovic Dan lain-lain itu Akhirnya juara seri A Waktu itu Dan ke final Champions League ya UCL Tahun 92 Yang kalah sama Barcelona Itu Berarti emang tahun 90-an itu Bisa dibilang persaingan Cukup terbuka ya Terutama setelah Kemunduran Napoli Setelah Maradona Era Maradona Selesaikan itu Ngebuka pintu Buat tim-tim lain Untuk Ngegebrak Ke papan atas Bahkan di saat itu Juga di awal seri A Parma itu sebenarnya Baru promosi Baru promosi Tapi Ya itu tadi Keluarga Tanzi Ngeliat Ini peluang nih Dan akhirnya juga Bisnisnya Merambah Sampai Amerika Latin Jadi bisa Kita temui Di tahun 90-an Itu ada banyak Kostum di Liga Brazil Liga Argentina Yang Parmalat Itu afiliasinya sama Jadi Hegemoni seri A Di 90-an itu Gengsi itu Yang paling utama Bahkan Sampai kita juga Ketahui Di awal 90-an itu Sampai juara Itu sempat Itali Merajai Champion Winners Dan juga UEFA Bahkan Di salah satu final Itu di winners Kalau tidak salah Itu ketemu tuh Dua klub Itali Jadi ada Total ada Empat klub Itali Di final Kejuaran Eropa Iya Sempet Lalu sering lah Kalau itali Final Bukan hal yang aneh Nah Nama-nama tadi juga Ada Kalau Roma Sensi ya Terus ada Luciano Gaucci Terus ada Pozzo di Udinese Iya Kalau Pozzo ini Dia mungkin Strateginya agak beda Karena dia mungkin Nggak bisa juara-juara Dan Udinese Juga kan klub Dari kota kecil Juga ya Dia Untuk memasuk Pemain-pemainnya Ke timnya Juga agak kurang Dia agak sulit Akhirnya dia Ngandelin strategi baru Itu Yaitu dengan scouting Akhirnya scouting Ke seluruh Amerika Latina Sama Afrika Sama Eropa Utara Itu pemain-pemain Yang Murah Tapi terus Kualitasnya bagus Dijual mahal Akhirnya Sempet dikenal Udinese model Waktu itu Walaupun sekarang-sekarang Ini udah Agak mundur Tapi emang Pada saat itu Si keluarganya Pozzo Itu sangat Menurut gue Sangat ini sih Revolusioner Pada saat itu Pada saat Klub-klub itu Bener-bener ngandelin Kekayaan Dan juga jor-joran Tapi ini Baru klub ini Udinese ini Yang bener-bener Pake strategi Yang cerdik Siapa yang nyangka Ada Birhoff Ada Helvet Ada Amoruso Sosa Dan sebagainya Itu dari Bahkan Gianni Keda Bahkan Fiore Itu kan Pendidikan dari Indonesia Semua Bener Terus Nah itu Ada Ada juga mas Yang sebenarnya Modal kayak gitu Cuman orangnya Gak sabaran Siapa tuh Zamparifin Ini scoutingnya Ya gak diragukan lagi Palermo sih Nemuin pemain-pemain Kayak Dybala Kayak Cavani Itu datang dari Palermo semua kan Ya tapi ya itu Gak Khas Apa Itali banget lah Gak sabarannya Nah di 90-an juga Karena ketatnya ya Karena waktu itu Masih 18 klub Dan juga yang Di generasi 4 Gitu kan Jadi Gimana caranya Presiden ini Punya Cara Unik Dan juga Cara tersendiri Supaya klubnya Bisa survive Malahan kita ketahui Di akhir musim Biasanya kalau klub seri A Misalkan Pia Kensa Atau Leke Kalau udah terbebas Dari zona degradasi Di pekan terakhir Itu biasanya kan Buka baju Iya Nah itu E4-Ianya Survive di seri A Seperti itu Iya Betul Oke Nah itu kan Kalau dulu Bisa dibilang Pengusaha-pengusaha itu Jor-joran Mengorbankan Harta-nya Iya Kayak Morathi juga kan Kalau Morathi Itu agak beda sedikit Sih Dia kan pengusaha Apa sih Minyak juga ya Ya emang bisnisnya Lagi bagus Waktu tahun 90-an Tapi Sayangnya emang Dia itu Kalau beli pemain itu Sering gak sesuai Kebutuhan Pelatihnya Dan nominalnya ya Dan Gak wajar Gajinya 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 gede Harganya mahal Tapi ya sayangnya pada saat itu Inter gak sempat berprestasi Cuman Morathi itu baru dapet Buahnya itu tahun 2010 lah terutama Yang paling maksimal di 2010 Bahkan itu udah Masa-masa dia udah ini ya Pas udah akhir-akhir dia juga Nah itu Dari pengusaha-pengusaha tadi mas Maksudnya yang udah ngorban Dan artanya Kan ada pengaruhnya juga Di krisis Sobti itu kan Keranyoti Sempat Sempat kena Masalah Terus si Violentina juga kan Terus Parma apalagi Itu rumit itu Kalau Parma Masalahnya Nah Seiring dengan turunnya Mereka itu Pemilik klub ini Untuk bang kita lagi kan Bertahap banget Susah bahkan Dan di era modern sekarang Kayaknya Apa ya Rol-rol bisnis kayak gitu Kan udah terbentur sama Finansial Fair Play Ya betul Nah makanya ini Banyak muncul-muncul Pengusaha-pengusaha Yang menggunakan Apa ya Metode-metode Modern lah ya Untuk membangkitkan timnya Kalau di era sekarang Ada Atalanta Dengan Interaksi ya Terus ya Pozzo juga masih Anaknya Ya masih Masih kayak gitu-gitu Queen Z Queen Z juga Sassuolo Ya Paling yang masih Apa ya Bisa dibilang Masih karakter Pemilik Zaman dulu itu Masih Lottito Sama Lorentis Yang berapi-api Gitu Bener sih Sebenernya sih Ferreiro Berapi-api Tapi ya Udah Gitu-gitu aja Sama Prenziosi Genoa Nah Kalau Prenziosi Antara Apa ya Bisa dibilang Ini Masih Termasuk Ngelin Scouting Scouting juga Tapi ya Dia terlalu cepat Ngejual Pemain Sikol Prenziosi Pengen Dapat untung Bukan investasi Jangka panjang Mas kira-kira Roll-roll Bisnis Zaman sekarang Apalagi Di Itali Sudah terbuka Sama Pengusaha-pengusaha Di luar Itali Ya Kayak Milan Punya Liat Terus Suning Masuk Ke Inter Terus Ada Pengusaha-pengusaha Amerika Sebelum Di Friedkin Ada Palota Di Roma Terus Ada Rokoko Misop Yoretina Sama Selebtuit Yang Beli Parma Kyle Krauss Sama Presiden Bolonya Juga Sakuto Kanada Gimana Tentang Gaya-gaya Bisnis Pengusaha Sekarang Mas Kalau Zaman Sekarang Mau Nggak Mau Karena Tadi Ada Financial Fair Play Emang Nggak Bisa Lagi Kayak Dulu Caranya Nggak Bisa Ngan Passion Atau Ngan Injeksi Langsung Dari Si Pemilik Karena Emang Itu Secara Aturan Juga Dilarang Dan Untuk Bersaing Dengan Klub-klub Eropa Lain Yang Pengelolaannya Udah Lebih Modern Itu Juga Nggak Bisa Mau Nggak Mau Klub Seri A Itu Walaupun Agak Telat Berubahnya Tapi Paling Nggak Udah Ada Arah Yang Lebih Bener Daripada Pas Tahun-tahun 2010 Sampai 2015 2014 Itu Itu Kan Masih Kayak Transisi Dari Presiden-presiden Klub-klub besar Itu kan Banyak yang Akhirnya Menjual Klubnya Kepihak Lain Dan Sekarang Akhirnya Gayanya Udah Beda Bener-bener Beda Kayak Contohnya Inter Itu juga Bener-bener Ngandelin Market Asia Dan Kegiatan Marketing Brand Campaign Mereka Luar Biasa Sampai Kemarin Ada Sebuah Lembaga Yang Ada Data Bahwa Inter Itu Termasuk Yang Paling Banyak Ininya Apa Peningkatan Dari Sosmednya Dari Follower Sosmednya Jadi Paling Apa Namanya Secara Brand Awareness Jadi Paling Tinggi Itu Berkat Strategi Dari Presiden-presiden Zaman Sekarang Dan Beda Juga Zaman Sekarang Itu Para Presiden Itu Nunjuk Orang-orang Yang Udah Bener-bener Profesional Udah Bukan Kayak Ngelola Sendiri Lagi Jadi Udah Perusahaan Zaman Sekarang Bisa Dibilang Ada Divisi Divisinya Ada Kegiatan Marketingnya Juga Udah Masif Sekarang Terus Squad Pemainnya Udah Udah Ngeandelin Scouting Yang Bagus Juga Jadi Sekarang Klub Udah Berlomba Lomba Tuh Nge-Datengin Pemain 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 Muda Yang Berbakat Udah Arahnya Kesitu Sekarang Tapi Bisa Dibilang Untuk Kalau Duluan Buat Naikin Pamor Ke Seri A Kalau Sekarang Kayaknya Lebih Ke Bisnis Bagaimana Sekarang Itu Sekarang Sebenarnya Mulai Lagi Pemain Pemain Yang Muda Berbakat Bisa Jadi Destinasinya Ke Seri A Dulu Sebelum Ke Premier League Ini Juga Bisa Jadi Kebalikan Juga Pemain Pemain Yang Udah Gak Gitu Kepakai Di Premier League Main Di Seri A Jadinya Menurut Gue Gak Masalah Juga Selama Klubnya Itu Bisa Terangkat Gara Pemain Pemain Alumni Premier League Itu Menurut Gue Gak Masalah Nah Tentang Ini Juga Sekarang Apa Income Itu Udah Mulai Banyak Dari Sisi Lain Maksud Kalau Dulu Nganggelin Kalau Usahanya Si Pemilik Mati Klob Kebawa Gitu Kalau Sekarang Lini Bisnis Sudah Banyak Mas Kayak Tadi Inter Pun Secara Langsung Suning Melambil Keuntungan Dengan Membeli Inter Terus Melebarkan Market Nah Kalau Pengusaha Pengusaha Amerika Tujuannya Selain Itu Top Global Gak Kalau Amerika Tetap Menurut Gue Dari Pengusaha Amerika Ataupun Dari Tiongkok Itu Menurut Gue Sama Masih Tujuannya Dapat Untung Atau Bisa Untung Bisa Profit Atau Bisa Ditingkatin Valuenya Buat Dijual Lagi Ini Ini Beda Sama Pengusaha Dari Arab Atau Rusia Yang Yaudah Dia Beli Itu Kayak Seri A Zaman Zaman Dulu Tapi Dengan Kekayaan Yang Lebih Besar Aja Gitu Ya Cuman Sayangnya Klub Seri A Belum Belum Terlalu Dilirik Dari Arab Kali Ya Paling Itu Aja Yang Masih Kurang Baru Orang Amerika Aja Yang Kebanyakan Lirik Seri A Sekarang Birokrasi Susah Juga Bisa Jadi Gaya Yang Masih Pemilik Itali Sekarang Kita Bahas Ada Laurentiis Ada Laut Tito Perkasi Nah Ini Gaya Beda Beda Dari Laut Tito Kira Kira Gaya Menjadi Apa Ya Sebagai Pemimpin Klub Dibandingkan Yang Dulu Dulu Gimana Mas Jadi Laut Tito Ini Unik Sebenarnya Dia Itu Memang Dia Bisismen Cuman Dia Satunya Pendidikan Dia Satunya Guru Sebenarnya UNJ Itali Dia Urusan Pendidikan La Sapienza Roma Terus Dia Dulu Adalah Keeper Amatir Di Region Lazio Jadi Dia Seorang Keeper Itulah Kenapa Perusi Jadi Manager Mungkin Ngeliat Sosok Wah Ini Gue Banget Jadi Rata Rata Legenda Keeper Di Itali Di Nozov Perusi Itu Justru Di Berdayakan Di Lazio Terus Menurut Teman-teman Ada beberapa Teman Yang Pernah Datang Ke Olimpico Bilang Memang Laut Itu Itali Banget Gitu Kan Gak Cuma Sekedar Bola Gitu Kan Kalau Sergio Cragniotti Dia Membeli Lazio Karena Tanggal Lahirnya Sama 9 Januari Jadi Dia Ibaratnya Jadi Dia Ibaratnya Membeli Dirinya Sendiri Agar Kedekatan Emosional Jadi Setiap Lazio Ulang Tahun Otomatis Di Ulang Tahun Kalau Si Lotitoni Unik Dia Yang Menyelamatkan Lazio Di 2004 Dari Yang terpuruk Sampai Punya Hutang Banyak Sampai Sekarang Menjadi Klub Yang Bisa Menggaji Di Saat Pandemi Satu Satunya Mungkin Salah Satunya Klub Di Itali Yang Tidak Memotong Gajinya Jadi Membayar Full Semua Gaji Lumayan Ini Dibilang Pelit Ya Memang Pelit Tapi Itu Ternyata Yang Dirasakan Lazio Itu Positif Yang Dirasakan Lazio Sampai Detik Ini Pun Kita Alhamdulillah Lazio Itu Tidak Terdegradasi Mungkin Sama Hal Dengan Klub Klub Lain Ada Beberapa Fiorentina Parma Yang Sampai Collapse Palermo Bahkan Sampai Udah Mau Promosi Harus Degradasi Lagi Karena Keuangannya Buruk Lotito Ini Unik Boleh Dibilang Dia Dibenci Fans Tapi Menyehatkan Klub Dan Akhirnya Setelah 2006 Kena Kena Kasiopoli Walaupun Juara Dunia Tapi Publik Kita Juara Dunia Tapi Kok Liga Kita Ambur Adul Berarti Ada yang Salah Akhirnya Berbenah Karena Ketinggalan La Liga Esclasico Premier League Apalagi Kita sudah Kalah Bahkan Dibanding Liga Jerman Kita Kalah Dari Segi Penonton Saja Di Liga Jerman Sudah Punya Saham Mereka Yang memiliki Suara Di Itali Masih Manual Mal banget Masih Pelan Sampai detik Ini Selain Lottito Di Itali Seri A Terutama Harus punya Klub U23 Untuk U23 Atau Seri B Atau Seri C Mulai Profesional Walaupun Telat Cuman Setidaknya Kita Harus Mengakui Bahwa Dengan Adanya Ronaldo Dengan Adanya Beberapa Pemain-pemain Yang sudah Uzur Yang Punya Nama Balik Lagi Di Itali Itu Sedikit Menaikan Pamor Di Itali Nah Itu Juga Kalau Lottito Punya Salam Di Tanah Si De Laurentiis Juga Pernah Sempat Beli Bari Mungkin Itu Memang Gaya-gaya Pemilik Itali Sekarang Naruh Timbe Di Satu Klub Yang Lain Menjaga Kompetitif Pemain Atau Kadang-kadang Si De Laurentiis Waktu Itu Naruh Anak Untuk Megang Bari Itu Kayak Zaman Sekarang Pengusaha Kaya Bikin Perusahaan Buat Naruh Anaknya Di situ Biar Belajar Buat Jadi Sekolah Ya Emang Bisa Juga Klub-klub Seri B Itu Emang Sengaja Dimiliki Untuk Memasok Pemain Juga Bisa Jadi Lanzio Kemarin Beli Akhirnya Datangin Si Akro Dari Salerni Tanah Emang Bisa Emang Dengan Cara Kayak Gitu Emang Bisa Jadi Cara Yang Efisien Untuk Ngedatangin Pemain muda Dengan Harga Yang Lebih Murah Dan Model Pemanfaatan Pemain muda Pun Dilakukan Sama Perkasi Di Atalanta Di Atalanta Dia Beli Dari Pas Harganya Masih Murah Masih Muda Dengan Sistemnya Gasperini Yang Mengandalkan Apa ya Bisa dibilang Ya Untuk Menjabarkan Perkasi Dia Juga Pemain Bola Ya Menurut Atalanta Termasuk Yang Paling Bagus Sistemnya Selain Atalanta Sassuolo Juga Bagus Jadinya Mereka itu Dalam hal Ngebeli Pemain Itu Nggak Ngeliat Nama besar Nggak Ngeliat Reputasi Tapi Ngeliat Bagaimana Pemain ini Masih muda Dan Masih bisa Dibentuk Dan Cocok Juga Sistem Cara Bermainnya Gasperini Artinya Emang Jadi Tim Tim-tim Seperti Atalanta Masa Solo Ini Mereka Sudah Punya Visi Visi Mereka Mau Main Sepak Bolanya Kayak Gimana Dari Situ Mereka Itu Ngerkrut Pelatih Yang Cocok Untuk Gaya Main Kayak Gitu Dan Ngerkrut Pemain-pemain Yang Cocok Untuk Gaya Main Jadi Emang Bukan Tim Yang Dibangun Atau Dibentuk Buat Semusim Dua Musim Jadi Bukan Sistemnya Coba Musim Ini Beli Pemain Ini Ngerkrut Pelatih Ini Mau Cocok Mau Enggak Terus Akhirnya Kalau Akhir Musim Gagal Dipecat Mereka Lebih Ada Kelanjutan Kalau Ngelet Klub Seperti Atalanta Masa Solo Ini Dan Nggak Heran Sekarang Mereka Itu Cukup Stabil Di Seri A Dan Beberapa Tahun Terakhir Ini Uniknya Atalanta Mereka Menguasai Beberapa Tahun Terakhir Primavera Ketika Mereka Babis Primavera Gitu Kan Udah Batu Loncatan Untuk Senior Jadi Ibaratnya Atalanta Sasuolo Dan Sebagainya Nggak Kesusahan Lagi Untuk Sekedar Membeli Pemain Antah Berantah Tapi Harganya Nggak Manusiawi Gitu Mereka Sudah Punya Sistem Kayak Gitu Jadi Menariknya Seri A Beberapa Tahun Terakhir Mulai Jalan Primaveranya Sudah Mulai Meningkat Dulu Kita Kenal Primavera Seri A Primavera Sekarang Primavera Satu Primavera Dua Bahkan Primavera Dua Ada Grupnya Masing-masing Yang Akhirnya Bikin Ketat Juga Bahkan Ada Seri A Feminine Jadi Makin Antusiasmenya Seri A Pihak Pengelolanya Presiden Makin Antusias Dan Itu Tadi Melebarkan Saibnya Ke Asia Jadi Sponsor Banyak Yang Masuk Kembali Oke Itu Tadi Udah Cukup Panjang Dari Era Pemilik Berani Tekor Asal Kesohor Sekarang Lebih Ke Bisnismen Prospeknya Itu Bukan Besok Gue Harus Gini Tapi Udah Beberapa Tahun Kedepan Sekarang Yang Harus Disiapkan Kayak Gitu Mungkin Kek Makanya Lo Tito Ngambil Tare Sama Semuanya Inzaghi Oke Cukup Sampai Disini Mas Ya Ada Tambahan Tentang Ini Cukup Jadi Ya Mungkin Pengusaha Pengusaha Arab Belum Bisa Masuk Ke Seri A Tapi Dengan Adanya Pengusaha Seperti Perkasi Atau Sequinzy Dengan Gaya Baru Tapi Memang Untuk Masuk Ke Seri A Sendiri Untuk Orang Benar Asing Agak Jadi Disorotan Juga Terutama Waktu Zaman Erick Thohir Nah Itu Benar-benar Karena Di Itali Sendiri Presiden Menurut Visi Mereka Yang Mereka Harus Orang Itali Walaupun Bukan Orang Itali Biasanya Kalau Roma Itu Punya Darah Itali Jadi Sebenarnya Untuk Masuk Dan Benar-benar Orang Asing Di Itali Itu Agak Sulit Sebenarnya Girokrasinya Dan Dari Fans Penerimanya Susah Untuk Pengusaha Asing Yaudah Kita Lihat Aja Apakah Nanti Kedepannya Seri A Udah Mulai Terbuka Soal Investor Atau Meniru Gayanya Bundesliga Ada Kontribusi Dari Supporter Kita Lihat Nanti Perkembangannya Cukup Sampai Disini Episode Kali Ini Terima kasih Mas Adit Ciao